Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku Jumpa lagi bersama kami Kali ini saya akan membuat Tutorial lengkap Meritouch warna rambut Yang sudah luntur Tentunya belang ya Bagaimana caranya Agar hasilnya rata Dan bisa sebagus ini Tonton terus dan dukung kami Dengan subscribe Dan tekan tombol lonceng Agar kami terus eksis Dan kreatif Selamat datang di Luminos Studio Hasil diagnosa rambut customer ku ini Dibagi 3 bagian Yang pertama atas akar Kisaran 7 cm Itu masih virgin hitam Yang kedua ada yang gelap Yang ketiga dan terang Maaf jika memvideokannya Kurang detail ya Nah di video sebelumnya Saya pernah membuat Video cara retouch Warna rambut X bleaching Dan retouch warna rambut Dengan trik yang sederhana Nanti akan saya cantumkan Di deskripsi ya Tapi kali ini Dengan trik dan teknik Yang lebih dalam Karena disamping Memainkan ferroxin Juga memadukan mixing color Atau mencampurkan kode color ya Dengan tujuan Agar warnanya lebih dapat Oke teman teman Tadi saya menggunakan Kode 6.5 Dan 6.62 Jadi red violet ya Atau mahudani Campuran Atau ferroxinnya 9% Dengan perbandingan 1 banding 1 setengah Tentunya Saya menggunakan So color metric ya Tapi Disini violetnya Tidak mau dominan Jadi triknya Harus di mix Dan adonan ini Adonan yang pertama ini Di aplikasikan Ke bagian yang Rambut gelap ya Jadi Dari akar itu Disisakan 5 mili Terus aplikasikan Sampai Di perbatasan Bagian yang terang Jadi Adonan ini Dikhususkan Untuk bagian rambut Yang gelap ya Bagian akar Dan yang terang Itu Di aplikasikannya Nanti Parting Rambut Tipis-tipis saja Karena Hasilnya Akan Lebih rata Alasan kenapa Bagian rambut Yang gelap Terlebih dahulu Yang di aplikasikan Karena itu Untuk Mengangkat Level ya Karena Mengangkat level itu Lebih Sulit Ketimbang Menurunkan level Jadi harus Didahulukan Teman-teman Bisa Melakukannya Di rumah ya Taitu Rambut sendiri Atau Customer Dengan Catatan Jadi Level Rambutnya Beforenya Seperti ini ya Jadi Warna-warna Target Yang seperti Cooper Brown Brown Blonde Pergendi Mahogani Itu Ikuti saja Triknya Seperti ini Sekarang Saya membuat Adonan kedua Dengan Kode 6.62 Ini Saya buat Untuk Bagian Akar Akar Rambut Menggunakan Veroxet 6% Dengan Perbandingan 1 Banding 1,5 Untuk Bagian Akar Ini Saya Sengaja Tidak Dimix Dengan 6.5 Karena Kalau Dimix 6.5 Merah Bisa Jaya Dominan Dan Nanti Hasilnya Kurang Bagus Dan Ini Adonan Ketiga Kode 6.5 Saya Buat Untuk Di Aplikasikan Di Bagian Yang Terang Yang Terang Yaitu Di Bagian Ujung Dimix Dengan 6.62 Berarti Seperti Adonan Pertama Mix Tapi Sedikit Saja Di Disini Menggunakan Veroxet 3% Atau 10 Volume Jadi Merendahkan Level Untuk Menurunkan Level Saya Menurunkan Veroxet Oke Sekarang Aplikasikan Adonan 6.62 Yang Menggunakan Veroxet 6% Di Akar Aplikasikan Ke akar Jadi Setelah Pengaplikasian Di bagian Rambut Yang Gelap Sesi Selanjutnya Atau Sesi Keduanya Yaitu Pengaplikasian Di akar Rambut Di bagian Akar Aplikasikan Semuanya Secara Merata Seluruh Akar Rambut Next Di sesi ketiga Sesi terakhir Di pengaplikasian Di rambut Yang terang Ini Di bagian Rambut Yang terang Yang menggunakan Adonan 6.5 Dan 6.62 Dengan Veroxet 10 volume Atau 3% Supaya Warna Levelnya Turun Jadi Di bagian Yang Akar Tengah Dan Ujung Itu Warnanya Balance Oke Untuk Teman-teman Bagi yang Belum Subscribe Dukung Kami Terus Agar Channel Kami Terus Berkembang Dan Kreatif Jangan Lupa Juga Tekan Tombol Lonceng Agar Kalian Mendapatkan Notifikasi Dari Video-video Kami Yang Terbaru Seperti Biasa Aplikasikan Obatnya Teman-teman Secara Merata Di bagian Ujung Atau Di bagian Rambut Yang Terang Itu Dengan Partingan Yang Tipis-tipis Saja Jangan Tebal Kalau Semuanya Sudah Di Aplikasikan Tunggu Dan Biarkan Waktu Peresapannya Cek Berkala Karena Masuknya Obat Tidak Berpatokan Dengan Waktu Kalau Dikirat Sekiranya Sudah Masuk Semua Bilas Menggunakan Shampoo Dan Conditioner Yuk Ini dia Hasilnya Teman-teman Jika ada Saran Dan Pertanyaan Tinggalkan Di kolom Komentar Semoga Ini Bermanfaat Terima kasih Sudah Berkunjung Di channel Kami Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Kami Yang Berikutnya Oke Sampai Jumpa